So guys, kembali lagi bersama saya, Captain Yogi DGTV Channel tentunya guys ya Oke, hari ini kita bakalan membahas event apa saja yang bakalan hadir besok di tanggal 12 September yang merupakan update juga dan pastinya butuh ruang yang lumayan Jadi disini kita jelaskan yang pertama adalah periode pemeliharaan server dimana itu bakalan dimulai nanti guys, hari Rabu ini yaitu mulainya jam 10 UTC kalau dikonferkan ke WIB itu jam 17 waktu Indonesia bagian Barat atau di jam 5 sore Jadi buat teman-teman semua yang masih belum menyelesaikan beberapa misi selesaikan sekarang sebelum nanti hilang guys Kemudian untuk selesainya itu belum bisa kita pastikan cuman kalau dari informasinya Konami itu di tanggal 12 September jam 8 UTC atau di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat atau di jam 3 sorean guys ya Jadi itu dia untuk informasi jadwal pemeliharaan Dan berikut ini adalah event-event yang sudah resmi yang bakalan keluar dan juga beberapa fitur baru yang bakalan keluar besok guys ya Oke, langsung saja kita bahas Dan yang pertama disini Konami sudah resmi mengeluarkan untuk tampilan baru lah untuk FFootball versi 4.0-0 karena di FFootball di bulan September ini besok itu sudah tidak bakalan ada lagi nama 2024 atau 2025 Jadi ini dia untuk tampilan awal nantinya Kalau menurut teman-teman semua keren atau tidak nih guys ya komen aja guys Kemudian Konami juga sudah mengkonfirmasi besok itu teman-teman sudah bisa beli premium pack Neymar sama Messi Dimana mungkin yang paling banyak dibeli ini Neymar guys ya Meskipun si Messi juga bagus banget Karena ini Messi versi gondrong yang merupakan Messi muda di waktu Barcelona Jadi kedua kartu ini sama-sama bagus lah Dan disini untuk pembeliannya masih belum dikonfirmasi oleh Konami Entah itu pakai koin atau pakai uang benaran guys ya Nah disini bisa teman-teman lihat Ya disini purchase bonusnya Teman-teman semua bisa mendapatkan 400 FFootball koin Kemudian 250 koin Jadi disini kalau misalnya pakai koin Kayaknya agak kecil peluang sih guys ya Mungkin saja ini khusus untuk PS5, PS4, Xbox, dan Xbox One gitu guys ya Dan semoga di mobile hanya bisa dibeli dengan koin aja guys ya Oke kita doakan aja untuk mobile yang murah-murah aja guys Nah pastinya dari kedua premium pack tersebut itu bakalan ada kartu Messi-nya Dan juga kartu Neymar Junior-nya yang pastinya bakalan mendapatkan rating lebih tinggi Dibandingkan di era FFootball 2024 Mungkin saja untuk ratingnya bisa tembus di angka 106-107-an gitu guys ya Semoga saja untuk kartunya lebih wow dan statistiknya lebih oke Cuman disini Konami tetap mengimbangi guys ya Karena game ini bisa dikatakan jangan sampai jadi game pay to win Jadi meskipun pack itu Konami tidak bakalan membuat Atribut atau ability-nya terlalu overpower gitu guys ya Jadi supaya gamenya tetap seimbang Itu dia alasannya Konami jarang menaikkan rating yang terlalu wow Nah seperti yang dibahas Konami tadi Kalau diisi premium pack-nya itu bakalan ada kartu highlight juga Nah ini gambaran kartu highlight-nya Kalau Messi kayaknya diisi oleh teman-temannya waktu di Barca dan Argentina Seharusnya guys ya Mungkin saja disitu Luis Suarez bakalan ada Alvarez kemudian Lamin Yamal atau Romero gitu guys ya Yang penting pemainnya selalu Contohnya di pack-nya sebelumnya guys ya Itu pemainnya isinya pastinya pemain dari Argentina Sama Barca guys ya Nah begitu pun dengan si Neymar ini Bisa kalian lihat itu 1500-an koin bisa kita dapatkan kembali Jersey, highlight x10, XP, dan bonus koin Jadi disini Neymar juga bakalan diisi oleh highlight juga 10 Dan disini biasanya kalau pack itu bakalan diisi oleh pemain-pemain Yang berhubungan dekat dengan si pack-nya Contohnya Neymar ini bisa saja ada CR7 guys ya Karena Cristiano Ronaldo sama Neymar ini pernah satu brand gitu guys ya Jadi disini kalau misalnya dari Neymar Bisa dari tim nasional Brazil untuk pemain campurannya Barca agak kecil peluang Karena disini Neymar yang diambil adalah Neymar Brazil ya PSG mungkin bisa jadi juga guys ya Jadi itu dia untuk premium pack dari si Neymar Dan ini dia untuk gambarannya untuk kartu Messi ini Di e-football nantinya sama si Neymar guys ya Kacar guys Jadi teman-teman semua yang sudah sediakan koin Gas nanti guys Dan disini kita ya Seperti yang sudah kita bahas Belum bisa kita prediksi untuk pembeliannya Jadi misalnya disini bisa saja ada CR7 Wah mati lampu cuy CR7 sama si Messi juga guys ya Mati lampu voi Jadi itu dia untuk isi dari premium pack-nya So yang selanjutnya kita bahas disini adalah Buat teman semua yang bertanya bang Untuk ukuran update-nya berapa Nah disini kan Konami membiarkan Bukan membiarkan Disini Konami memerintahkan kita untuk menyediakan ruang Kalau nggak salah ya 2GB guys ya Jadi bisa saja untuk ukuran update-nya Paling besar sih 2GB guys ya Karena disitu kan Konami juga menambahkan beberapa fitur baru Dan juga item baru nantinya Jadi itu dia untuk beberapa event besok Selanjutnya kita bahas disini adalah Player of the Week guys ya Nah disini POTW pastinya ada Ya paling ya POTW negara Contohnya disini mungkin saja Cristiano Ronaldo POTW ada Karena di match ini dia menjadi pemain super sub gitu guys ya Masuk babak kedua langsung cetak go Untuk kemenangan dari Portugal atas Scotland Kalau nggak salah ya Jadi untuk ini Portugal mendapatkan 3 poin Dan pemain lainnya disini bisa saja si Musiala Ataupun si Gio Keres guys ya Untuk POTW Karena beberapa negara udah selesai Melakukan kualifikasi Friendly juga Dan juga National League guys ya Jadi itu dia untuk POTW Nah disini POTW yang paling kita tunggu sebenarnya adalah POTW dari Martin Pais guys ya Semoga aja Konami ngeluaran si Pais ini di POTW Kamis Karena ya penyelamatannya versus Saudi Australia Jangan ditanya guys ya Banyak Semoga aja si Pais ini bisa keluar di POTW Kamis ini Semoga aja guys Oke selanjutnya kita bahas fitur-fitur Nah sebenarnya di video sebelumnya kita udah bahas fitur ini Bisa teman cek di video kita sebelumnya Dimana disitu Konami sudah menambahkan dan juga sudah mengkonfirmasi Bakalan ada wasit di in-game Atau di dalam lapangannya tidak bakalan gaib lagi guys ya Jadi sudah dikonfirmasi bahwa besok ada wasitnya Nah selain wasit Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa fitur baru bakalan ada Yaitu hujan dan salju guys ya Jadi untuk user mobile sudah bisa menikmati musim hujan dan salju di e-football ini Nah ini dia beberapa gambaran yang sudah dikeluarkan oleh Konami guys ya Mantap Semoga aja untuk update-nya dan juga aspek yang dibutuhkan tidak terlalu wow lah guys ya Agar bisa aman juga tetap untuk mainnya Oke selanjutnya buat teman semua yang bertanya kabar dari si epicnya Rume Nah Rume ini masih ada bocorannya itu kartunya masih sama seperti kartu lama Cuman kartu barunya juga bakalan ada untuk si Rume ini guys ya Jadi teman semua tenang aja untuk epic Rume bakalan tetap ada guys ya Mantap So mungkin itulah beberapa video kita hari ini See you in the next video So